Usai sidang paripurna terkait pemberhentian kepala daerah Provinsi Kalbar di DPRD Provinsi Kalbar Senin lalu, Wakil Gubernur Kalbar Kristian Di Sanjaya kembali mengingatkan seluruh masyarakat Kalbar terkait atensi menjelang Pilkada nanti, di mana Kalimantan Barat dan Papua dipandang sebagai daerah yang memiliki potensi isu sara dalam pelaksanaan Pilkada. Namun wagub mengingatkan apapun itu tergantung pada kita sebagai warga Kalbar yang menentukan, agar apa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Untuk itu dipesankan agar isu sara serta manipolitik tidak menghiasi Pilkada Kalbar sehingga akan berlangsung Pilkada yang aman. Kepada para calon juga diharapkan tidak bermani politik sebab hal itu akan menimbulkan efek buruk pada kepemimpinannya jika menang. Sebab di kemudian hari hal itu bisa memicu pejabat yang menang dengan manipolitik untuk melakukan korupsi. Mungkin kami nggak punya utang, nggak punya beban, sehingga kenapa mesti balikin modal gitu. Nah kalau yang seperti ini yang harus kita pertahankan, jangan karena manipolitik sehingga nanti yang jabat nanti berasa utang, harus bayar utang dan sebagainya melakukan korupsi dan sebagainya jangan mau. Di Kalbar wagub cukup berbangga karena beberapa kali Pilkada Toko-Toko politik selalu mencotohkan Pilkada yang damai dengan menggelar deklarasi Pilkada damai. Namun hal ini tidak boleh hanya ada di tingkat elit saja dan harus sampai hingga ke masyarakat bawah. Enul Yakin, Kompas TV Pontianak. Terima kasih.